Islam itu betul-betul agama yang memberi keseimbangan Tidak boleh dunia mengorbankan akhirat Dan juga akhirat untuk tetap mengakomodir urusan dunia Inilah kelebihan dan keistimewaan agama Islam Dunia perlu, akhirat juga perlu Kita hidup di dunia Bahkan salah satu Salah satu Sarat seseorang itu di dunia itu Secara individu dia menjadi baik adalah Al-maddatul kafiyah Maddatun kafiyah Seseorang itu secara materi dia berkecukupan Orang yang kehidupannya berkecukupan Dia sholat khusyuk Selama dunia itu tidak diletakkan di hatinya Orang berkecukupan Ya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Menyebutkan Salatatun min sa'adatil mar'in Al-mar'atul sholihah Wal-baytul sholih Wal-markabul sholih Tiga Tanda-tanda Seseorang itu Mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia Pertama al-mar'atul sholihah Istrinya Yaitu wanita yang sholihah Ida ro'aha sarratuh Kalau dia memandang Dia senang Karena kelakuannya Karena adabnya Karena akhlaknya Wa-idha Amar'aha Atau'atuh Kalau dia perintah Kalau diperintah oleh suaminya Dia tak ada Yang kedua Al-baytul sholih Rumah yang layak Rumah yang layak Rumah yang baik Dan bagaimana Keadaan rumah Tergantung penghuninya Bagi orang yang sudah berumah tangga Salah satu yang menentukan Kenyamanan kehidupan rumah tangga Yaitu harmonisnya suami istri Dan pengikat Keharmonisan suami istri adalah Iman Tidak yang lain Iman dulu Iman dulu Yang ketiga adalah Al-mar'atul sholih Kendaraan yang baik Yang kalau dipage Tidak macet Kalau dipage Tidak mogok Itu Sini semuanya dunia kan Semuanya Dunia Tapi baik Untuk apa? Menyampaikan dan menghantarkan Kepada akhirat Terima kasih telah menonton! Sini semuanya Terima kasih telah menonton